Dari tahun ke tahun, forum-forum ini dilaksanakan dan itu jadi ajang banyak negara menyerang negara lain. Jadi, negara X dengan sekutu-sekutunya akan menyalahkan negara B. Terus, jadi forum itu bagus, tapi kalau saya lihat ini kalau tiap tahun kita diundang hanya untuk dengar paparan posisi masing-masing kurang bermanfaat, saya usulkan forum ini mari kita ada suatu terobosan, kita buatlah suatu usul perdamaian. Masalahnya itu. Kalau diterima, monggo. Enggak diterima, ya enggak ada masalah. Jadi, saya kira bukan masalah yang terlalu prinsipial. Intinya juga yang saya usulkan itu langkah-langkah yang sudah dilaksanakan berkali-kali di mana-mana. Saya kira itu yang ingin saya jawab. Dan setelah orang baca semua pidato saya dan kata-katanya dan itu mereka baru sadar bahwa ini ini usul yang saya usulkan. Mungkin banyak negara dan enggak tahu mungkin di Indonesia merasa lho. Kok Indonesia berani-beraninya yang usulkan karena selalu memandang Indonesia rendah. presiden kita sudah tahun lalu beliau sendiri ke Kiev beliau sendiri ke Moskow beliau memimpin usaha cari perdamaian. Ya, saya sebagai Menteri beliau harus follow up. Itu usaha saya, ya. Jadi saya kira itu. Ya, tapi mungkin ini apa ya tahun politik, jadi mungkin kebetulan saya salah satu yang diperkirakan akan jadi capres. Jadi, apapun saya ngomong, akan ada pro dan kontra. Itu biasa. enggak ada masalah, ya. Oke? Terima kasih.